Ayo, Keki Ada teman kamu disitu Der Oper lagi Der Kutrone Kutrone, kutrone, kutrone 2-0 untuk Komo Dikarenakan satu dan lain hal Series Manchester City belum bisa gue lanjutkan dalam waktu dekat, teman-teman Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan Gue akan kembali mengisi rebuild series ya Kali ini, ya ini Ini udah banyak sekali dimainkan oleh para konten kreator Terutama konten kreator FIFA Kita akan menggunakan Komo Karena setelah kita Bukan setelah kita ya Maksudnya seperti yang kita ketahui Komo berhasil memastikan diri lolos ke seri A Dan seperti yang kita ketahui juga sama-sama Dan buat yang belum tahu Komo itu dimiliki oleh orang Indonesia Salah satunya adalah orang yang memiliki grup jarum ya teman-teman ya Jadi kita akan membangun tim ini dari seri B Karena paling rendah kan di seri B kan Dan di current season Dia sedang berada di seri B Nah pelatih yang gue tunjuk itu adalah Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro udah gue kasih jazz Udah gue kasih dasi Udah berpakaian rapih Dia yang akan menukangi Komo di seri kita teman-teman Seperti yang kita tahu Lagi-lagi Fabio Cannavaro ini adalah salah satu back terbaik di Italia Di masanya Jadi gue berharap dengan kepelatihan Fabio Cannavaro Kita bisa memiliki squad yang sangat kuat di lini pertahanan Seperti yang kita tahu juga Kalau gue bermain karir Pertahanan gue suka ambur adul Makanya harapannya adalah Kita membangun kekuatan dari lini belakang Kita rapihin dulu Baru nanti kita pikirin bagaimana cara menyerang Karena pertahanan seperti kata Sir Alex Ferguson Kebetulan gue adalah fans Manchester United Pertahanan itu adalah platform nomor satu di sepak bola Menurut beliau Dan gue menyetujui hal tersebut ya Kalau misalnya pertahanan kita jelek Strikernya bagus ya Akan sulit juga untuk kita Ini semua harus seimbang Tetapi gue akan menitik beratkan Di sisi pertahanan teman-teman Jadi langsung saja kita menuju ke persiapannya Yuk let's go Untuk stadionnya Gue sudah memberikan satu nama Kita akan menggunakan Aloha Park Tapi gue udah rename Kita akan bermain selama satu musim Di stadion Jarum Super teman-teman ya Jarum Super bisa dilihat disitu Eh disini ya Jadi bisa dilihat ini Bangku penontonnya hanya tersedia 10.640 Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan Kalau misalnya gue bisa mengembangkan tim ini secara Klub dan finansial Kita akan coba meningkatkan lagi Dari sisi stadionnya juga ya teman-teman Langsung saja menuju ke persiapan selanjutnya Di settingan gue tetap menggunakan level ultimate Panjang pertandingan hanya 3 menit Currency gue tetap pakai dolar Kemudian tentu saja Kompetisi Eropa kita enable Tapi tidak ada financial takeover Jadi gue akan bertahan Dengan uang yang diberikan itu Hanya sebesar 6 juta dolar ya teman-teman ya Kemudian Negosiasi strictnessnya gue bikin lose Karena kita menggunakan tim dari divisi bawah Job over internasional Gue ilangin kita gak akan bermain untuk melatih tim NAS Dan transfer window tentu saja enable Selamat datang Signore signori Langsung didatangkan dari Udinese Udinese Untung ini little face ya Kak Navarro nya ya Makanya gue juga sangat bersemangat sekali Menggunakan Kak Navarro Welcome to the club Oke Gue akan melakukan berbagai persiapan Dan gue tidak ingin Menunjukkan persiapan tersebut Bukan karena rahasia Tetapi karena lama dan membosankan ya Jadi Gue ingin Memberikan pace di seris-seris gue itu Tidak terlalu lama Sehingga Semoga Para penonton tidak bosan menonton gue ya Let's go kita menuju ke persiapan selanjutnya Ini adalah skema yang akan gue pasang Nanti di sepanjang musim ini Gue akan menggunakan 433 false 9 teman-teman Dan ternyata setelah gue bedah tim ini Memiliki banyak sekali striker Ini kita review dulu Kita punya Ferdi Si F Kemudian ada Patrick Cutrone Striker Udah 2 ya 3 Gabrielloni Kemudian Gioacini 4 Nsame 5 Fumagali 6 Cineti 7 Ada 7 striker Jadi sebelum gue masuk Skema standarnya itu adalah 4-4-2 Main 2 striker Cuman maksud gue main 2 striker Lo punya sampai 7 striker tuh Kebanyakan coy Nggak ada sayap Mereka bahkan nggak punya sayap Jadi sekarang gue harus pakai pemain muda Hajia Overall rating 6-6 Eh pemain muda bukan sih Lumayan sih Hajia 6-6 Ini overall rating Striker Keeper juga banyak banget Kita ada 1 2 3 Ya keeper emang harus ada 3 sih ya Jadi kita kekurangan pemain sayap Dan Back sayap juga kita Dikit sekali nih Cuman ada Cassandro Sama Ioannou Jadi kalau misalnya nih Salah satu Dari mereka Ada yang absent Cedera Gawat banget Dan tentu saja kita juga harus Mengembangkan Pemain akademi ya Seperti yang biasa gue lakukan Di seri-seri Rebuild teman-teman Main pertama Yang kita rekrut Adalah Cesar Huerta Dia adalah pemain asal Meksiko Free agent Tapi walaupun free agent Juga kita tetap harus keluarin Budget buat ini kan Gaji dia Untuk levelnya dia Agak lumayan gajinya sih Dan dia akan menduduki Posisi crucial teman-teman Jadi dia Nanti akan langsung bermain Sebagai tim inti Di posisi side kiri Langsung direkrut oleh Fabio Cannavaro Dari Meksiko Pemain kedua Dari Free agents ya Dia adalah Galardo Dia adalah pemain Dari Meksiko juga teman-teman Sama-sama free agents Dua pemain Meksiko Ya kita harap Dengan Masuknya pemain free agents Ini bisa membantu Mengangkat performa tim Ya Kalau dari overall rating sih Oke Dia 75 Ya jadi untuk bermain Di seri B sih Gue rasa Cukup Bagus ya Pemain ini ya Pemain-pemain Meksiko ini Dan disambut oleh rekannya Sesama Meksiko ya Si Siapa namanya Anjir lupa Oke langsung aja Kita menuju ke Bersiapan selanjutnya Sebentar lagi Kita akan masuk ke Pramusim ya teman-teman ya Kayaknya di Spanyol Karena stadionnya Estadio Mestaya Ini stadionnya Valencia teman-teman Tapi sebelum kita Memulai ke Pertandingan pramusim Kita lihat dulu Objektifnya Karena ini Awal musim ya Musim pertama Kita lihat dulu Seperti apa Tingkat kesulitannya Di pengembangan pemain muda Dalam dua musim Kita harus Oh kita harus mengangkat Satu pemain dari Akademi Dan memainkannya 50% Dari keseluruhan Pertandingan Di musim berikutnya Oke Nanti kita atur Brand exposure Nggak terlalu susah Ini Sepuluh Anjir Cuman main Sepuluh game Paling nggak Dalam sepuluh game itu Oh Susah-susah Sorry Dalam sepuluh game Harus ada satu goal Yang kita score ya Maksudnya Yang kita ciptakan gitu Get ten games With at least one goal scored In home match This season What? Berarti kan Sepuluh pertandingan Di kandang Paling nggak Satu goal aja Gitu Berarti kita harus Ngegoalin di kandang Minimal satu goal Jangan sampai Nggak ngegoalin gitu kan Continental success Tentu saja tidak ada Domestic success Kita diminta untuk Menembus babak 16 besar Coppa Itali Dan Memenangkan seri B Ya Lumayan susah Medium priority Financialnya Kita harus Anjir Ini susah nih Susah ini Kita harus bikin profit Menciptakan profit Sebesar 16,4 juta dolar Dalam waktu 2 musim Dari penjualan pemain muda Susah ini Asli susah Cuman yaudah Kita coba jalanin aja dulu ya Semoga kita tidak dipecat Karena hal-hal yang bodoh Seperti ini Pemain ketiga Ini adalah pemain yang sangat spesial Teman-teman Cuman didatangkan langsung Dari Manchester City Pemain muda berbakat Dia adalah Keiki Pemain asal Brazil ya Dia Gue beli karena Karena Alasan Apa ya Alasan pribadi ya Gue pernah memainkan dia Di seri Manchester City Kemarin Manchester City Rebound Dan gue merasa Dia adalah salah satu Pemain berbakat Di Apa Diamini juga oleh Salah satu Bungski Moderator Radio TV Irmansha Jadi Keiki akan kita Jadikan salah satu Pemain andalan Di seri sini teman-teman ya Pemain Brazil Pemain sayap Ya kan Dari Manchester City Bermain di seri B Harganya lumayan 2,9 Gue beli Lumayan menguras Kantong kita ya Karena kita duitnya kan Terbatas gitu Pemain selanjutnya Dia adalah Reyes Dari Meksiko Dia juga salah satu Pemain yang kita ambil Dari Apa namanya Free Agents Teman-teman ya Ini dia akan mengisi Posisi center back Jadi untuk memperkuat Pertahanan kita Fabio Cannavaro Merasa perlu Mendatangkan Satu pemain Di sisi center back Jadi Supaya seimbang Pelapisnya juga Tidak terlalu buruk Teman-teman ya Langsung saja kita menunjukkan Persiapan selanjutnya sekarang Masih dari Free Agents Kali ini posisi keeper Dia adalah keeper Dari kalau gak salah Kroasia Antara Kroasia Atau Hungaria Dia namanya Labrovic Bisa dilihat fisiknya Sangat tinggi sekali Ini juga diharapkan Bisa menjadi Commanding goalkeeper Yang bisa mengatur Pertahanan kita Di pertandingan-pertandingan Yang akan kita jalankan Teman-teman Setelah cukup berhasil Di series Manchester City Rebound Di musim pertama Bermain di divisi 4 Pada saat itu ya Akhirnya gue memutuskan Untuk kembali Membeli Yahya Atiat Allah Dari Free Agents Bukan membeli ya Mengangkut Gitu loh Maksudnya Ya gratisan sih Tapi maksud gue Dengan kemampuan yang dia miliki Gue rasa ini akan Bisa sangat membantu kita Di posisi pertahanan Terutama di Backside Teman-teman Kita akan segera menuju Ke Estadio Mestaya Untuk menghadapi Empoli di Laga persahabatan ya Pramusim Kompetisi pramusim Ini adalah squad Yang akan gue Turunkan Dan ini adalah squad Yang Paling gak saat ini Gue akan Memasang mereka Untuk menjadi First Eleven kita Pilihan First Eleven kita Di Saip Kira ada Huerta Verdi sebagai CF Kemudian ada Strefadza Masih di posisi Saip kanan Dakunya sebagai Posisi Cam Abil Gard Dan Belemo Ada di posisi CDM Dan CM Kemudian di posisi Back ada Gallardo Reyes Barba Dan Hatia Tala Labrovic Sebagai keeper utama Ini banyak sekali Pemain yang Kita ambil ya Dan masuk Langsung menjadi Tim inti Bisa gak mereka Menjawab Kepercayaan yang Diberikan oleh Fabio Cannavaro Kita akan melihat Di pertandingan kali ini By the way Ini akan menjadi Pertandingan highlight aja Teman-teman ya Persiapan pramusim ini Disini kita akan Melihat juga Bagaimana Skema 433 Fals9 ini Apakah akan Berhasil Atau tidak Kita sudah ada di atas lapangan Langsung saya Kita saksikan ya Berbahaya Berbahaya Wih Sebuah penyelamat Yang luar biasa Dari keeper kita Nice Counter attack Kebawah Oke ada Gallardo Kebawah lagi Ada teman Ada Ah Umpan yang buruk Masih ada kesempatan Aduh Sayang sekali Bungu Strefadza 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 Berhasil Mencetak gol Eh berbahaya Berbahaya sekali Itu tadi Sebuah asis Menggunakan punggung saja Kesalahan Bung Clearance yang jelek Sekali ya Bagus sekali Strefadza Sebuah counter attack Yang sangat membagongkan Hanya Hanya dijaga Satu back Bung Hanya Oh bagus Kalilah bro Tidak sia-sia Kita mendatangkan Dia dari free agent Bung Berbahaya Eh Bagus Bagus Counter attack Counter attack C'mon 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 Belemo Belemo Pada dakunya Dakunya coba Aduh Sebuah tendangan Yang gagal Bung Bagus banget Itu 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 Gol Verdi Sebuah umpan Yang luar biasa Gila Golnya bagus banget Tapi cuma seri doang Lagi Anjay Pemain inti Sedang dalam kondisi Kebugaran yang Tidak baik-baik saja Semuanya Habislah Ini yang gue pertahanin Cuman Yahya Atiat Allah aja Di posisi Back kanan ya Selebihnya adalah Pemain cadangan Jadi langsung saja Kita menuju ke pertandingan Melawan Salernitana Di pertandingan ini Wih Kali ini di Santiago Bernabeu Ya kali ini kita tidak Usah berharap terlalu Banyak Di kompetisi Ini ya Tentu saja ini akan Sangat sulit sekali Bukan gue Pesimis Maksud gue Ya Satu ini kan juga Ajang uji coba Gak juara sih Juga gak apa-apa Jadi kita Bisa tahu nih Pemain yang sesuai Sama strategi kita Itu siapa Yang gak sesuai Siapa gitu Prediksi sih Sebagus-bagusnya Gue seri doang sih Ya Oke kita udah Di atas lapangan Selamat mengeksikan Let's go Let's go Let's go Keiki Keiki Come on Keiki Ada teman kamu disitu Der Oper lagi Der Kutro nih Kutro nih Kutro nih Kutro nih 2-0 Untuk Komo Ada Kutro nih disana Ih Oper dulu Bagus sekali Bagus sekali Kembali Kembali Kutro nih Kutro nih Kutro nih Pemain yang sedang Bumasukkan ke daftar jual Ternyata bagus Ya Apa namanya Babak pertama sudah berakhir Dan Ternyata pertandingan berjalan Di luar ekspektasi ya Kita berhasil umbul 3-0 Atas Salerni Tanah Jadi Gue rasa kita akan Melakukan Sim 2-0 ya teman-teman ya Langsung saja kita sim 2-0 4-1 ya Kutro nih Hattrick Anjay keren sih Aduh Gue jual lagi dia Atas penampilan yang bagus Di pertandingan melawan Salerni Tanah ya Kutro nih Akhirnya gue coba Perpanjang kontraknya Semoga dengan Kontrak yang sudah Diperpanjang ini Dia tidak akan Pindah klub ya Dan gue akan coba Mainin dia lagi Alasan gue menjual Kutro nih Adalah karena dia posisinya striker Sedangkan yang gue butuhkan Di skema gue Itu si F Jadi bisa dilihat Tanda seru Walaupun Secara rating tuh Ijo-ijo nya masih nambah ya Plus 3 Oke Langsung saja kita menunjukkan Pertandingan melawan Real Mallorca Ini adalah tim inti Featuring Kutro nih Kutro nih Kutro nih sebenarnya Nggak masuk ke dalam Skema gue sih Tapi kita lihat dulu lah ya Bagaimana kemistri Dengan para pemain First Eleven kita Pemain pilihan Langsung saja kita menuju Ke pertandingan melawan Real Mallorca teman-teman Selamat menyaksikan Handball pak Yes Gesek voucher Kita coba Kutro yang mengambil ya Oke udah Kutro ini Nice Nice Oke nice Iya kita udah unggul 1-0 Jadi kalau gue rasa sih Harusnya kita nggak usah Nerusin pertandingan ya Kita biarkan Yang meneruskan Jadi langsung saja Kita sim to end ya Kita akan Setelah ini kita akan bersiap Untuk bermain Di Seri B teman-teman Dan gue sudah Mendapatkan gambaran Bagaimana dengan Kondisi squad Dan komposisi kita Di musim pertama ini Langsung aja kita sim To end Hat-trick Kutro ini anjir Nggak jadi gue jual Aduh Bagus banget Ya pertandingan Tadi melawan Real Mallorca Menyelesaikan Episode kita Di Kesempatan perdana Memainkan Seri Homeground Rebuild Como Teman-teman ya Nanti kita akan Segera berhadapan Dengan Spezia Tapi masih lama nih Masih tanggal 26 Agustus Sementara masih disini Kita masih punya waktu Untuk membereskan Bursa transfer Menjual pemain Maupun membeli Pemain-pemain baru Nanti di bulan September Baru agak hektik nih Ada 1 2 3 4 5 6 Berarti ada Ya ada 7 pertandingan Yang harus gue selesaikan Dalam 1 episode Di episode berikutnya Buat teman-teman Yang baru join Channel ini Kalau sekiranya suka Sama konten-konten Di channel ini Boleh tolong dibantu Di subscribe ya Dikasih like juga Kita akan ketemu Di episode selanjutnya Thank you Yanuar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax